Gila mantep banget! Hai semua selamat datang di channel Sousi Radikal Di video kali ini gue bakal men-review game Diablo 4 Garapan Blizzard Asal kemampuan kalian dan saatnya kita berburu iblis Langsung saja kita kupas dutas game Diablo 4 Guys! Diablo 4 merupakan game bergenre action RPG Bertipe isometrik Dimana angle kamera dari atas seperti ini Umumnya digunakan oleh game-game lawas Setelah memilih 1 dan 5 karakter yang ada Perjalanan kalian bakal dimulai dari tempat persalju Dimana nantinya kalian bakal mengerahkan segalanya Untuk menghentikan ambisi dari Lilith Yang merupakan anak dari salah satu Prime Evil Yaitu Mephisto, Lord of Hatred Alur cerita Diablo 4 secara garis besar cukup menarik Dimana Blizzard tidak lagi mengenalkan kartu as mereka Yaitu Diablo, sah penembar teror Selain itu, salah satu hal yang gue acungi jempol di game ini Adalah cara para developer membuat Sanctuary Atau dunia dalam game gini terlihat kelam dan angker Namun tidak lebay sehingga cukup enak Untuk didikmati oleh para pemainnya Di lain sisi, porsi cerita dari sisi Lilith juga cukup signifikan Dimana benang merah cerita baik dari sisi kalian Maupun lawan yang bakal kalian hadapi Semakin memperkokoh prinsip yang ada dalam game ini Yaitu Iblis selalu punya cara untuk meraih apa yang mereka mau Selain itu, ya realitas juga oke sih Ya kan Neng? Bisa baca isi hati saya kan? Iya, maaf, maaf, maaf ya Oke, lanjut, lanjut gameplay Gameplay Diablo 4 bisa dibilang sebuah lompatan yang revolusioner dari seri-seri pendahulunya Tanpa mengubah inti dari gameplay yang dimiliki Di game ini kalian bakal memiliki 6 slot skill yang bisa kalian isi dengan gunung kombinasi dari 3 jenis skill yang bisa kalian miliki Yaitu basic dan core skill yang tidak memiliki cooldown Dan serangkaian active skill yang bisa berarti kemampuan untuk menyerang, bertahan, atau meningkatkan mobilitas karakter kalian Walau hanya memiliki 6 slot Kalian dapat dengan mudah merombak skill yang kalian miliki dengan cara mereset skill jika diperlukan Selain itu, beberapa gear yang kalian dapatkan juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan skill yang kalian gunakan Kombinasi dari kedua feature di atas selalu memberikan kalian alasan untuk pergi ke wardesa Dan membantai penduduk lokal demi mencari gear yang pas dengan kombinasi skill yang kalian gunakan Berbicara mengenai gear sendiri, kalian bisa merombak gear yang didapat dari hasil kerja keras setelah membasmi para iblis Mulai dari mengambil efek dari item yang kalian perlukan Sampai mengupgrade status dari gear yang kalian miliki agar dapat menghadapi musuh yang lebih kuat Selain itu, kalian juga bisa memberikan game ke jenis gear yang memiliki slot Tapi jangan khawatir karena kalian juga bisa mengambil game yang kalian pasang tanpa harus kehilangan item yang kalian gunakan Benar-benar feature yang praktis Di game ini, kalian bakal menjelajahi map ekstra besar yang terdiri dari 5 area yang berbeda 5 area tersebut selain memiliki aura mencekam yang unik 4 tempat tersebut juga dihuni oleh berbagai macam makhluk lokal yang berbahaya Dalam hal ini, kalian wajib mengetahui karakteristik dari setiap lokasi yang kalian jelajahi Agar selalu memiliki kombinasi skill yang pas ketika menghadapi penghuni di area tersebut Nah, berhubung game ini selalu online Kalian bisa bermain dengan teman kalian Atau kadang bertemu dengan orang lain yang kebetulan ada di daerah kalian Diablo 4 memiliki segudang aktivitas yang pastinya bisa kalian jalani sendiri Seperti dungeon, world event, maupun bergabung bersama player lain di event world boss Dimana musuh yang ekstra besar yang satu ini Memiliki kemampuan untuk membantai satu RT hanya dengan satu serangan saja Tentunya, game ini juga memiliki fitur cross-play dan cross-platform Dimana para pengguna PC dapat bermain dengan konsol Xbox dan Playstation Selain itu, game ini memiliki sistem world tier Dimana semakin tinggi level world tier di tempat kalian bermain Maka tingkat kesulitan dan gear yang kalian dapat bakal semakin kuat Dari segi grafis, Diablo 4 tergorong fleksibel Dimana game ini sendiri cukup ramah dengan spesifikasi standar PC saat ini Yah, cuman emang ini game jendot RAM-nya emang gak main-main sih Spesifikasi PC yang gue pake untuk memainkan Diablo 4 saat ini adalah CPU Ryzen 7 2012 X VGA GeForce RTX 4070 Ti RAM 32GB dan SSD Secara keseluruhan Jujur gue puas banget sama game yang satu ini Perpaduan dari grafis dan atmosfer yang menakjubkan Alur cerita yang menarik dan pasti dibungkus oleh gameplay yang tergolong sulit Tetapi amat sangat seru Selain itu, tingkat repilabilitas dari game ini tergolong fantastis Dimana ragam dari kombinasi setiap karakter yang ada Serta gunungan item yang bakal kalian dapatkan setelah membersihkan area Dijamin bakal membuat kalian ketagihan untuk terus memodifikasi karakter kalian agar menjadi semakin kuat Setelah dibilang, Diablo 4 merupakan bukti nyata bahwa Blizzard masih mampu dalam membuat game action RPG isometrik yang berkualitas Oleh karena itu, gue benar, benar, benar merekomendasikan Diablo 4 Sampai ketemu di video review Solusi Radikal selanjutnya Daaah Sampai ketemu di video selanjutnya